Selamat malam pemirsa, kembali lagi di acara Surojus bersama saya Jali sebagai host kalian yang akan menemani pemirsa-pemirsa semua di rumah selama beberapa menit ke depan. Nah sekarang nih saya sudah berada di museum kesehatan yang terletak di jalan Indrapura, Surabaya. Yang kononnya museum ini terkenal karena menyimpan benda-benda dan barang-barang yang berbual mistis. Penasaran gak nih? Yuk kita langsung cek aja. Museum kesehatan Dr. Adiyakma Surabaya konon katanya museum ini menyimpan benda-benda mistis dan supranatural yang akan membuat bulu buduk para pengunjung berdiri. Hal-hal tersebut digunakan sebagai pengobatan tradisional di masa lampau. Namun katanya sampai sekarang pun masih banyak orang-orang yang menggunakannya secara diam-diam. Tentang kebenarannya mari kita buktikan. Awal berdirinya museum kesehatan ini tahun 1990 di P4K dan dirintis oleh Dr. Haryadi Suparto. P4K itu singkatannya pusat penelitian pengembangan pelayanan kesehatan. Dan jaring becahannya waktu, museum kesehatan ini dirismikan oleh Menteri Kesehatan Dr. Amati Yuti pada tanggal 14 September 2004. Dan museum kesehatan ini dibagi tiga ruangan. Yang pertama itu ada kesehatan sejarah, yang kedua itu ada kesehatan itek, yang ketiga ada kesehatan budaya. Dan yang menarik dari museum kesehatan ini tentang ini, apa metafisika yaitu supranatural. Sang tet, sang itu berarti tinggi, tidak terlihat, patuh, nurut, serta sangat penting. Tetnya itu buruk, busuk, bau, tidak enak, runcing, gepeng, dan menyerang. Jadi kesimpulannya benda sang tet itu tidak bisa terlihat oleh diri kita. Kalau bisa terlihat oleh diri kita itu faktor kebetulan saja. Kalau Jalangkung sama Nenetowo, kalau yang sekarang kan bisa gunakan. Tapi kalau dulu untuk media pengobatan. Jadi lelur kita atau nenek moyang kita itu tanya sama Jalangkung itu. Orang ini sakit apa, sembuhnya dengan cara apa. Nah dia nulis Jalangkung itu. Tapi roh yang masuk pada media Jalangkung itu, roh yang ahli tentang pengobatan. Misalkan yang dipanggil itu seorang dokter yang sudah meninggal. Atau paranormal yang sudah meninggal. Nah kalau yang Nenetowo itu justru untuk mengusir wabah penyakitnya. Seperti itu. Nah pemirsa, itu tadi adalah hasil liputan kami bersama Musim Kesehatan Surabaya. Saya Jali, mohon undur diri. Jalang akhir-jalan. Jalang-jalan.